Universitas Sudiatama berdiri pada 2 Agustus 2001 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional no.137-D-0-2001. Visi adaptability dari Universitas Sudiatama itu sendiri menjadikan universitas yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya dan dapat menyelesaikan diri terhadap perkembangan ilmu petahuan, teknologi, dan seni dalam lingkungan global. Yang dicerminkan dari berdiri tegaknya main hall di Universitas Sudiatama. Arti dari main hall itu sendiri terdapat pada plaza beristilah Perancis e-Art de Academia yang diresmikan pada 20 Juni 2009. Kata art diartikan sebagai lengkungan atau struktur kolom bangunan yang menerus dengan balok melengkung yang menompang beban di atasnya dan akademia diartikan sebagai akumulasi kultural pengetahuan dan pengembangan antargenerasi. Gelombang pengetahuan dimulai dari sentroid, di mana tonggal kayu yang membatu berada yang mengambarkan ketegaran komitmen loyalitas dan dedikasi yayasan Widiatama. Pendiri kolaborator dicerminkan dalam tujuh fondasi tonggak sebagai awal perkembangan Widiatama yaitu desain komunikasi visual STDKV, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Bandung STIBB, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung STTB, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung STIEB, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Bandung, dan Institut Akuntansi Bandung. Eart The Akademia diharapkan dapat melambangkan komitmen sivitas Akademia Widiatama kepada Spirit Akademia Cultural Acceleration of Knowledge.